selamat menikmati aduh, aduh, aduh Assalamualaikum yo, gas ini aku mau gas ke Malang, lho rencana mau nyoba motor baru nih, motor yang sangat keren langsung aja kita gas, udah selamat menikmati oke lor, ini ways perjalanan ini di daerah pipe ya udah sebenarnya motornya ini pake Scoopy lor kalau kemarin kalian terakhir lihat moto-flop, eh moto-flop lihat vlogmu di jalan raya, pake Super Moto, kali ini pake Super Mini Scoopy enak ya, biar ngirit aja ya, ini bawa sepatu, perlengkapan mountain ya biar ngirit aja pake motor dan cepet bisa nyalip-nyalip oh yuk lor, aku juga mau minta sarani ke kalian menurut kalian gimana kalau aku bikin to ringan tapi pake Scoopy pake motor Matic tapi kalau aku pake motor Matic, sana juga pake BD nah mau komen aja lor yang setuju kalau aku to ringan pake Matic dulu sementara atau harus pake Trail komen 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 emang kalau di uangnya sudah benar, kalau pake Matic tuh kayaknya Mas Fauci juga ikut nanti dia pake X-Rate kalau, kalau karena kalau pake Super Moto itu nggak bakalan bisa rame sih kalau kita tau dengan jauh karena takut sama polisi kan ya pertama rata-rata motor temen-temen tuh motor Trail ya, banyak yang mati sampai juga motornya dihidupin tapi aduknya nyalip malam mau mana nih lor oh nyalip itu mau begini di sini masih belok-belok terus lor kita nggak bisa nyalip ini mau komen aja lor di komentar yoo gas yang setuju langsung aja gas komen nanti kita kalau langsung gaskan buat to ringan ke mana ya ya sepoknya yang jauh lah ya cuma sini sini tau tapi mali gimana ya aku nggak jadi konsepnya Trail tuh mali hilang sih kalau Koko Matic kan tapi demikian keamanan sih video kini ya sebenarnya aku juga pengen pake Super Moto aja gitu biar aku tetap identik kian ku ya Trail gitu channel ini nggak ubah konsep channel ya semua tergantung kalian sih kalau kalian ngebolein banyak yang ngebolein ya nanti bakalan aku coba buat nge-block pake Matic lor sembari nunggu sembari nunggu ini lor apa ada uang buat ngidupin salah satu motor ku buat to ringan gitu selur semoga udah segera tercape lah karena gimana-gimana to ringan jauh itu enak pake motor trail ya bisa melipas dalam engine pakein ku sih nanti to ringan yang kedua ini kita nginep di pantai lor jadi kita bawa tender dari rumah terus nginepnya di pantai kita ngopi-ngopi bakar-bakar bareng-bareng sama temen-temen kan seru lor oh iya ceritain untuk kali ini aku mau nganu lor mau ke DP Planet salah satu toko trail di Malang itu yang lumayan besar juga di Malang kita kesana mau review salah satu motor yang baru baru-barusan rilis motor ini lor ke Indonesia ini motor import motor yang replika ya sekalian nanti bisa lihat sendirilah kata ceritainya disini biar kalian penasaran makanya aku ini bawa peralatan trail dan pake Matic nggak bawa motor aku jadi nanti bakalan dipinjemin motor disana nanti aku itu penasaran banget sama motor yang bakal tak review ini kata ini motor itu udah 250cc build up nanti nggak cuman review dok tapi juga test rate juga lor pokoknya tak asap feel motornya kayak gimana hariannya kayak gimana rasanya juga kayak gimana rasanya juga kayak gimana tak asap feel sama lor semoga nanti bisa membuat apa ya kalian mengerti lah ya nanti semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian kalau pengen pedih oke lor yes, tiba ini yowes ini masih diantang nah semuanya kita gas agak cepet cuman motor ini nggak bisa dibawa cepet gas pole pun tetep notoknya 80cc hahaha kalau turunan gini masih bisa 100cc kok nggak bisa, ini udah bro ini limit ini 90cc lebih dikit, limit oke lor ini masih DP planet dan aku habis cepet-cepet nah kali ini aku masih ada motornya di depanku nah motornya ini dia menampakannya seperti ini ini udah di upgrade suspensinya jadi udah dipendekin ya lor oke lor, kita pakai triple 2 oji jenengnya apa oji? motor triple 2 250cc oke kita pakai motor triple 2 250cc hehehe oji jeneng Mas Amrul, dan teman-teman yang lain ini masih jalur dulu di Asfalur, nggak tau sampai kapan kayaknya agak jauh deh, kalau di kota Batu ini, kat Rile itu agak jauh lho nah ini Mas Meles bawa perbekalan tengginya ini, isi ini 8 litre sekitar 8 litra, kayak KL Lake, eh KL ini berarti 7 ya kita coba isi ini ya panas, tater panas, tapi baru panas, baru nol dulu oh gitu ya sih, makannya malah nol disitu tengginya plastik dulu, untuk dorong-dorongannya lumayan neng ini kayak KL Lake ini, ini untuk dipindah-pindah juga lumayan neng teman-teman di sini lagi yang tadi ya belakang, 50 itu, isi 50 nggak sih mbak pake-pake nggak usah doku, karena selesai berbelah oh ala, dikit-tahan di pom bensin, dulurnya di sini lor, nggak di bayar pom-nya dulurnya di sini lor ha, pom-nya dulur, nggak di bayar nggak usah hahaha oke lor, kita udah mulai lewat dulu tapi masih kota nah semoga lancar lah kali ini nge-trail timu kayaknya aku pernah ke sini deh, pokoknya jalur-jalur sini tuh ush kayak aku ush hampir-hampir pernah untuk rangkanya ini, plek-ketiplek kayak KL ya wih, kering banget, pokok Pak kering keowring banget lor ini kayaknya jendol, kalau nggak upload jendol ini gua lah, lalih aku komit pak pokok pak nah ini kita mulai dimakadaman kita uji suspensi, dimakadaman lor gua nyaman cewu ee, karakternya mesinnya lembut dulu jadi bawahnya tuh biasa ya kayak, kalau kalian pernah ngerasain KLX 250 ini di tracker 250 yang lag ke lintah, dan sepertinya lah, mirip-mirip kayak itu lah kayak gitu, dia rasain ini terus kalau bore-up-an tuh nggak serasa kayak, kayak lag yang bore-up-an 200 ini tuh kayak kompresi ini nggak padet gitu jadi lebih aman ini kayak gimana ya 200 cc yang kompresi nggak padet, asal-asal perempu jadi biar lebih apa ya, aman dia biar lebih awet karena kalau kompresi terlalu padet juga bikin jempol nggak mau jempol langsung makan depan lagi agak menjauh dulu di setek, iya biar, rasanya kayaknya 230 R dari setekannya, setekannya juga itu mirip-mirip kayak kalau untuk masalah suspensi, ya aku nggak bisa ngomong dulu, karena ini belum ada jalur yang hard dan jalur yang technical nanti kalau masih masuk jalurnya kayak gitu baru-baru bisa komen ya untuk entry-entry juga nanti barusan bisa terus nih kalau always nah buat tempot-tempot masih enak nggak gitu di dalam kayak gini ada rumah api ya tapi enak sih lor punya rumah deh kayak di dalam gini nggak berisik yang aku butuhkan di sini tuh jalur sungai jalur tanjakan, jalur teknikal ini jalurnya masih yang one-table kayaknya menuju ke jalur yang sungai katanya tapi nggak tahu sih aku sudah nggak mau ngasih sama di geringan untuk pemulaan motor ini sangat cocok banget dia 250 cc tapi nggak sulit bawa nih nggak galak alias semut banget dia emang dibikin kurang pakem gini malah gitu dari tadi aku nggak bisa cetuhi nggak pakem lah tapi kadang saya cukup pakem nggak pakem tuh ada bahan itu itu keamanan juga kalau terlalu pakem tuh gampang jatuh itu sih saya tergantung riddle juga suka nih yang apa yang pakem atau nggak oh iya karena ini motornya karbulur jadi perawatan enak enak beda kain jeksi itu perawatannya cukup rumit ya kalau semua sudah rusak wow kita nggak boleh berdiri nih meruntuk ini harusnya yang atas nih aduh ada daun-daun lho ngeril tapi ngerilnya ngeril lho ngeril lho sudah ngeril untuk buat stabil kestabilan lumayan lah untuk pindah lain juga enak dan kerucukan kayak nuri telur wah ini kerucukan curup selamat menikmati 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 gak ketok selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati